Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Senin 16 Januari, menggelar sidang tuntutan kasus kematian Brigadier J untuk terdakwa Brip KRR dan Kuat Maruf. Keduanya siap menjalani sidang tuntutan atas kasus yang menjeratnya. Dengan kompak kubu Brip KRR dan Kuat Maruf, berharap agar dituntut bebas dari hukuman. Kuasa hukum Brip KRR menjelaskan sejumlah fakta persidangan yang dinilainya dapat memperkuat harapan tersebut. Dikutip dari Tribunews.com, menurut kuasa hukum Brip KRR, kliennya itu tegas menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadier J pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Selain itu, Brip KRR juga menolak untuk menjadi pelindung dari Verdi Sambo apabila Brigadier J melakukan perlawanan. Sementara kuasa hukum Kuat Maruf, yakni Irwan Irawan, juga berharap kliennya dapat dijatuhkan tuntutan bebas. Menurut Irwan, tidak ada satupun bukti yang mengarah adanya keterlibatan kuat Maruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier J. Kendati demikian apabila kliennya tak dapat dituntut bebas, Irwan berharap agar jaksa dapat menjatuhkan hukuman tuntutan sesuai dengan kadar yang dilakukan terdakwa. Subscribe dan share ya!